Dan yang bikin gue agak miris ya terhadap netizen disini Apa tuh? Mereka itu kemakan dengan data Gameplan nya Sintayong itu jelas First lu high press, kalo ga dapat lu organize di lini tengah Kompak lu cover pemain tengah dengan Tom Haye dan Marcelino Bermain direct dengan counter attack, it happen semua Nah kemarin gol ketiga itu kan kerjasama dari pemain Ligue 1 Pemain Ligue 1 Itu bahasa Perancisnya ya, bahasa Ligue 1 Ya pemain Ligue 1 kan Edo shoot ke siapa namanya Egy heading Sananta finishing Ga ada pemain Dias Mura terlibat Hai Sportify semuanya, selamat datang kembali di Sportify Bye! Semoga hari kalian menyenangkan Thank you so much udah bergabung bersama kita Satunya Natasha Jirmania dan juga Coach Justin Hai Coach Justin Kalus mau keren Kalus mau keren Oke ya, biasanya pake jaket Ini lagi merayakan, lagi bahagia Kemarin aku nobar back to back soalnya Kok bisa nobar back to back? Iya maksudnya tanggal 21 juga Tanggal 26 pun juga Nah 26 kan meriah banget tuh 21 juga meriah lah Iya meriah banget Maksudnya kita tamunya kan juga spesial Coach Apa? Ada Mamat, Rifan, ada Bung Toil juga Oh lebih spesial gue lah Harusnya nonton Berarti Coach Justinnya ga ngundang aku sih Gue harus kerja Jadi 21 26 kerja juga ya? Semua timnas Semua timnas sampe akhir tahun Oh ya? Nampir Piala Asia April ya Udah ada brand yang mau endorse Wish Jadi I have to work Belum bergulir aja udah langsung di endorse ya Oke Coach gimana jadi dengan kemenangan timnas kita Apa efeknya kepada hari-harinya Coach? Kalo aku sih tuh Giannis happy ya Gue happy Semangat Sangat happy Gini Orang itu lupa bahwa gue mantan pelatih timnas Dalam arti gue sering ke luar negeri bawa merah putih Oke? Iya dong Di futsal Artinya Gue tau atmosfernya seperti apa Gue tau bagaimana rasanya kalo kita menang di luar negeri Menang match di luar negeri Dan kita sering menang di luar negeri Dulu jaman gue Jadi ini perasaan yang Ya untuk gue sih luar biasa Gue sangat happy Ternyata apa yang gue inginkan terbukti Dengan STST, progres, pemain diaspora, bla 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 Ini kan bukti nyata semua Lo mau main pake data ini bla 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 Whatever lah Whatever you say lah Faktanya adalah Kita bermain bagus Oke Ada berapa pemain baru yang gampang adaptasi Pemain Liga 1 yang bisa pelan-pelan mengimbangi Iya Jadi ada only positive point Yang ga positif cuma satu Apa? Terusnya dipecat Itu doang yang ga beritahu Itu kan kemarin ada bahkan pendukungnya sendiri bawa standuk pengen Iya, iya Abis itu dipecat Ya langsung Performa mereka itu sangat pemalukan Dan yang bikin gue agak miris ya terhadap netizen disini Apa tuh? Mereka itu kemakan dengan data Oke Contohnya? Kita susah menang Karena 20 tahun ga pernah What the fuck Emang data 20 tahun ga pernah itu bikin kita lebih pinter? Bikin kita mendapatkan gambaran yang berbeda? Nothing Karena Squad yang dulu-dulu sangat berbeda dengan squad yang sekarang Permainan dulu-dulu sangat berbeda dengan permainan 2-3 yang lah Ya setelah covid lah Iya kan? Gimana kalo lu masih terbuai dengan 20 tahun 20 tahun ini? Itu karena apa? Ya karena media masa yang mencuci otak mereka dengan data-data bullshit itu Jadi kalian lebih pinter penonton Spotify Jangan terbuai dengan data-data yang nonsense Yang ga bikin lu pinter Yang justru membuat lu jadi cemas Yang ga ada dasarnya What you have to do adalah Lu nonton pertandingan Sebelumnya 2 match, 3 match, nonton Piala Siena Then you know Bahwa di Bawah Sintayong ada perkembangan yang signifikan Kalo kita kemarin Gua kan sebelum interview Sebelum match ini gua di interview Ada TV One Ada apalah Wartawan Ya wartawan Gua bilang Ini banyak pemain sakit Oh iya ada 6-7 pemain yang ga bisa Eh that's okay That's okay Karena pemain yang ada Itu bisa ngimbangin Dan kemarin terbukti Liat After match pertama Pemain Vietnam nyinyir Ya mereka bisa menang lewat lemparan Arhan Arhan kagak main Kita liat main di kandang sendiri rumputnya lebih bagus Kita bisa menang Ya lu ga cetak gol sama sekali Berapa peluang besar yang mereka ciptakan Berapa peluang besar One Maybe two Headingnya juga karah Keeper Okay Jadi lu ga punya dasar untuk menang Sama sekali Bahwa mereka pegang bola Ya fine-fine aja Tapi game plan nya Sinta yang itu jelas First lu high press Okay Kalo ga dapet lu organize di lini tengah Kompak lu cover pemain tengah dengan Tom Haye dan Marcelino Bermain direct dengan counter attack It happens semua Kombinasi semua yang diinginkan oleh IC pattern itu yang penting Itulah bedanya Justin dengan pandit-pandit yang lain Pandit yang lain cuman liat Oh ini menang Skor Goal Bla 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 Gua ga gua melihat pattern Ok Makanya gua berani Gua berani bikin video Bilang ke PSSI Pak Eric Tohir Ya Bahwa ya tolong diperpanjang STI Ya akhirnya kan gua ketemu Eric Tohir Kita sudah punya perjanjian UITI Is oke lah Itu antar mereka Oke oke Jadi perjanjian adalah kalo U23 lolos grup Otomatis diperpanjang Kalo ga bisa dibicarakan Nah sekarang kalo kita seandainya Setelah ini Oh kita baru Juni main ya Ya baru Juni nanti Awal Juni ya Gua rasa Eric juga Eric Tohir juga sangat Apa ya Sangat objektif lah Dia bisa melihat Bahwa di luar kontrak yang ada Ini progres itu nyata banget loh Dan masih ada yang Gak setuju dengan Indonesia menang atau apa ya I just don't get it gitu loh Ya mungkin ilmu bola gua cetek ya Gua ga ngeliat apa yang mereka liat Para haters itu Tapi untuk gua sih It's a big joke kalo lu masih kritik terus gitu Padahal udah ada pembuktian nyata nih Yang kita udah nonton bareng Dan mungkin yang coach Justin bilang tadi Udah ada pattern Dan dari segi game plan It works gitu ya It works Terbukti dengan hasil-hasil Apalagi dua kemenangan yang didapatkan baru-baru ini Tapi coach dengan kemenangan menghadapi Vietnam nih bagi timnas kita Berarti ekspektasi kita untuk nanti lawan Iraq nih boleh tinggi dong Oh iya Ini juga soal Iraq Ya kita seri Di atas kertas kita menang Filipina lolos Jadi asumsi kita kalah menang Filipina kita lolos Ya Gua bertanya lagi Kenapa kita harus kalah lawan Iraq di kandang? Give me one reason Ya Iraq rank di atas kita iya Iraq rank berapa sih sekarang? 90? 100? Atau berapa? Coba nih di atas 80 Wong kita lawan Australia rank 26 Lawan Jepang R15 Kita bisa ngelawan kok Definitely kita bisa melawan dengan tidak parkir base Sampai kita dipuji sama pemain Jepang Indonesia rank 146 Waktu itu masih 146 waktu itu di Piala Asia Ya Mereka gak bermain negatif football Give me one reason kenapa kita harus kalah lawan Iraq di Vietnam menang 1-0 Oke Bukan parameter sekali lagi bukan parameter Artinya Kecuali Iraq menang 10-0 Nah ini Vietnam di obok-obok Ya kan? Jadi 1-0 atau 3-0 Ya gak terlalu gampang juga lah Dua-duanya Ya kan? Artinya kita bisa ngelawan Bahwa kita di kandang Of di tandang Pernah dibantai 5-0 5-0 Bukan berarti Disitu Lawan match pertama Match kedua Sintayu menerapkan strategi yang salah Dan itu sudah gue utarakan juga Oke Oke Setelah Piala Asia Dia berubah Dan terbukti berhasil Gameplay-nya dilanjutkan Dan terbukti berhasil Jadi lu mau apa? Lu mau kita menang semua match dengan 200-0 Ngerti gak? Ngerti-ngerti kawan Ikan gak make sense Mungkin dengan kemenangan ini kita naik ranking ya Ya juga ya Let's say 130 berapa lah Ngerti gak? Ya tapi masih 100 plus 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 Masih di Jauh di bawah Irak lah Kasarnya begitu Ya that's okay Tapi this is football bukan matematika Itulah kenapa gue selalu lawan pandit-pandit yang ngandelin data You have to watch the game Tapi ini yang kita butuhin Coach Semangat ya Maksudnya dari Coach Jasenya kita jadi punya harapan nih Jadi kayak Harus Untuk kita akhirnya takut dengan Gak perlu ditakutin Team-team yang secara rank FIFA tuh mungkin lebih di atas kita Iya Betul gak perlu ditakutin Gini rank FIFA itu kan teori ya Iya betul Mungkin rank 1 sampai 20, 30, 35 bisa saling bersaing Let's say 1 sampai 50 lah Itu bisa bersaing 50 sampai 100 bisa bersaing Itu ini satu level Level kedua 50 sampai 100 Level kita 100 sampai 150 Oke Kita berada di level ketiga Pelan-pelan kita merangkak masuk ke level ini Oke Baru kita bisa bersaing dengan level ini Pada saat kita sudah bisa bersaing di level kedua Satu level di bawah Jepang, Korea, Iran, Saudi, Qatar Yang sudah biasa masuk piala dunia Kita belum level itu Nah kita sekarang harus menyamakan diri dengan levelnya Levelnya Lebanon, Uzbek, China Oke Kayak gitu lah Pada saat kita bisa bersaing dengan mereka Itu semangatnya akan lebih tinggi untuk Maju lagi Bersaing dengan 1 sampai 50 Dan itu butuh waktu Karena kalau kita lihat Pada saat kita 21, 22, 23 23 lah Very young kan Dalam arti 5 tahun lagi mereka masih bisa Nah terus Kenapa harus takut sama Iraq I don't know gitu Oke Coach Berarti kita punya harapan besar untuk nanti lawan Iraq Tadi Coach Jetsin bilang tentang umur Tapi ini juga menarik ya Karena umur-umur pemain kita ini kan masih muda Artinya masa depannya juga masih panjang ya Coach Iya betul 6-7 tahun ya mungkin Jordi Amat nggak Mungkin Shane nggak Mungkin Patin Amang At least 3 pemain ini masih bisa 3-4 tahun ke depan Iya kan Nggak 7-8 tahun Tapi pemain kayak Marcelino, Asnawi, Arhan, Jenner, Hupner, Jay, Racklar, dan lain-lain Pemain itu kan masih bisa 7-8 tahun ke depan Iya Dan belum kalau nanti kita dapat tambahan pemain lagi Kita lebih kuat gitu loh Oke Karena mereka nggak ngelihat Liga 1 sekarang seolah-olah tersingkir Disitulah mereka marah Hmm Nah kemarin gol ketiga itu kan kerjasama dari pemain Ligue 1 Pemain Ligue 1 Itu bahasa Perancisnya ya Bahasa Liga 1 ya Pemain Ligue 1 Ya pemain Ligue 1 kan Edo shoot Ke Siapa namanya Egi Egi heading Sananta finishing Nggak ada pemain diaspora terlibat Semua pemain Ligue 1 Jadi kan Nah ini kan sebuah Bahwa mereka pelan-pelan bisa ngikutin Pelan-pelan keangkat Which is good Asnawi Belum fit Main Yaakob masukin Bisa berkontribusi That's okay Nggak ada arhan Nggak ada lemparan Nggak dapet penalti Alasan apalagi loh Alasan apalagi yang ingin digunakan gitu Iya Untuk menyinyir timnas kita Iya Tapi emang bener-bener hype nya luar biasa loh Maksudnya Ya harus lah Ini negara kita Kita harus bangga lah Nonton Nonton secara nonton aja tuh seru kok Seru Dilihat aja tuh permainannya Gue juga pengen nonton nanti Di GBK gue pengen nonton Iya Tapi gue stuck dengan kontrak Gue nggak bisa Gue harus kerja Ya Yaudah kita video call aja nanti ya Aku di GBK Di lapangan Nanti gue siasin video call Sekarang gue coba ngomong sama sponsor Bisa nggak kita ke bagian Beli yang VIP gitu Iya Terus live reaction nya disitu coach Aku ikut tapi ya Karena aku yang ngasih ide nih Ya boleh Yaudah Kalau gitu teman-teman semuanya Jangan lupa bahwa Sportify setiap episode nya Selalu memberikan ruang Untuk teman-teman semua Sportifyers Untuk kalian bisa bertanya Apapun itu Apalagi sekarang hype nya juga lagi luar biasa banget Kemarin Indonesia baru menang Lagi ya Atas Vietnam Betul Kalau misalkan kalian mau nanya tentang itu Apapun Nggak harus tentang itu Tentang hidup kan juga bisa Pasti ya bapak Nah ini harus ditekankan Apa tuh coach Menang lagi Again and again Kita menang lagi Oke Let's go Let's go ya Pertanyaan pertama dari Rahmat Rafli Koci mau nanya Kenapa sih hoki selalu dimainkan di awal-awal bukannya sananta Soalnya hoki penampilannya kurang greget Oke Gue setuju Rahmat Tapi Kalian juga harus tau bahwa Pelatih kadang punya game plan yang berbeda Satu Ini gue juga Gue nggak tau juga Sintai maunya apa Oke Tapi gue coba sebagai mantan pelatih Gue coba melihat pemikirannya Sintai kenapa hoki di minor Satu memberikan kepercayaan diri kembali kepada dia Dimana dia main pertama main bagus Kedua dia punya Dia masih muda Dia punya etos kerja yang luar biasa Mungkin pada saat latihan terbukti bahwa dia bisa menjalankan game plannya Oke Yaitu merusak konsentrasi di defense Vietnam untuk nge-build up Oke Nah ketiga gue rasa tidak fair kalo netizen ngebantai hoki ngerti nggak Kita harus tau bahwa Kita punya banyak pemain yang cedera Iya Oke Kita punya banyak pemain cedera Dan Ya terbukti hoki nggak jalan ya masuk babak kedua sananta Ya kan Jadi semua itu akan dapat porsi masing-masing Walaupun gue setuju Kurang greget Tapi orang ini muda gitu loh Dia masih muda banget gitu Nggak fair lah kasihan Oke Dia memberikan ruang juga ya untuk hoki jam bermain menit bermain ya coach Ya itu penting Ya 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 itu penting Lu nggak bisa Berharap pemain kita mendadak main bagus kalo dia nggak beri jam terbang Emang Egi kemarin ya lumayan lah Emang Egi sering membakak hancur-hancuran juga Witan hancur-hancuran juga Tapi Sama Sintang diberi terus kesempatan untuk bermain Oke So it's okay Kita jangan Perkomen terlalu negatif juga ternyata ya coach Iya dah Oke ya Lanjut ke kabar pucang labah Laban Coach izin bertanya Dengan sudah dimulainya pembinaan usia muda saat ini Kira-kira berapa tahun lagi Bisa kita panen Sehingga kita tidak kecanduan talenta diaspora Seperti saat ini Oke Dalam domba Tulung Agung Oke Infrastruktur sekarang sudah dimulai Kalau yang nama dimulai Ya Itu kan dari nol Betul Kita mulai lagi step by step Step by step Dan itu proses yang lama Karena infrastruktur pembinaan itu harus dibina lebih Kalau lu mau bener-bener tidak tergantung dari pemain Yang di diaspora Hanya pemain lokal 15-20 tahun Uh Artinya lama ya coach Lama Dan untuk menunggu Dan ini harus konsisten Karena pada saat di tahun ke-15 Lu akan menang Menangnya itu konsisten Enggak kebetulan Oke Karena dasarnya sudah dibangun Oke Karena dasarnya sudah dibangun Jadi itu memiliki waktu ya Mungkin tahun ke-10 sudah pelan-pelan kelihatan Tapi konsistennya di 15-20 tahun Oke Berarti kita butuh waktu yang lama Iya lah Ini gak ada yang jatuh dari langit Kecuali hujan Enggak Goalnya mudrik dong Yang jatuh dari langit Itu mudrik nge-shoot burung coach Shoot burung dia di atas Dari Eka Tirta Pratama Coach Apa harapan ke depannya tim nasi Indonesia Dan pandangan soal pertandingan versus Vietnam Apakah masih banyak catatan yang perlu diperpilih Gini 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 Kita menang bermain luar biasa pelan-pelan kita nonggo Tapi Kalau dibandingkan Ya catatan itu kan dibandingin siapa Kalau kita dibanding tim nasi Jerman Ya masih jauh Oh iya Iya dong Oke Kita dibandingin Jepang masih jauh Jadi sesuai dengan pemain yang ada Ya kamu lihatlah pemain-pemain Hupner, Stryk, Jenner yang selalu ngegendong tim nasi Itu main di U23 di youth Baru Tom Haye Ragnar main di Sama Nathan main di area divisi Jadi bener-bener Sandy Wolfs main di area divisi Bener-bener levelnya yang udah area divisi yang tiap-tiap minggu main Shane sekarang juga main di area divisi Di Belgia sama Sandy Wolfs Dalam arti gak hanya 4, 5, 6 pemain yang bener-bener di level tiap minggu Itu pun di Liga 6, Liga 7, Liga 8 Bukan di IPL dan lain-lain Bahkan si Hupner sekarang pindah ke Jepang Ngerti gak? Nah Dengan kualitas pemain seperti ini Susah kita untuk masuk 1-50 Pada saat ini Kedepannya kita gak tahu Seperti apa berkembangnya Ya sama gak usah jauh kayak Arsenal lah Emang Arsenal pemain bintangnya siapa? Kalau lu tanya gue, kagak ada Tapi mereka bermain sebagai tim Bener-bener sesuai dengan kapasitas mereka memanfaatkan semua Dan itu butuh waktu juga ya Coach? Dan itu butuh waktu Sampai Arte tak bisa ngutri tim kayak sekarang Ya betul Dan timnas pun demikian Maka tadi kita sudah bahas bahwa Butuh 5 tahun ke depan Dimana pemain-pemain muda ini sudah matang Jam terbang sudah bagus Disitu kita akan bersaing masuk ke 5-100 50-100 Apakah kita bisa masuk ke 1-50 Ya waktu akan beritahu Lu gak tahu Loh sekarang kalau Usainya Erick Toy diganti Kan dia gak mungkin 20 tahun di timnas terus kan? Iya Di PSSI Iya kan? Nanti Usainya diganti masuk ketua lain Dengan kebijakan berbeda Amburado lagi Iya dong Iya kan? Coach Yasin aja apa nih? Enggak Jadi ketua Gue di Sportify aja Jadi ketung Jadi ketung Sportify Gue Gue representasi dari netizen Jadi gue di Youtube aja Siapa tahu kan? Mau gak Coach? Enggak Gak mau Hidup gue udah happy sekarang Tanpa masuk organisasi ini itu dan lain-lain Tapi kan jadinya lebih dekat Lebih bisa mengatur Gak perlu Orang kayak gue itu butuh Untuk meng-balance Mengkritik Pada saat mereka seandainya berlebihan Atau kita kritik Oh Kalau gak siapa yang kritik? Kalau gak siapa yang kritik? Kalau semua masuk organisasi Oke Make sense Kita slide ke berikutnya Ada pertanyaan dari Alif Rafli Coach Mau tanya dong Kok bisa Coach itu populer di setiap circle gitu? Kayak salah satu contohnya Kayak salah satu contohnya di setiap circle JGT48 Lagi gue ngeliat promoknya Coach Yang di Instagram Yang dimana Juga ada salah satu JGT48 yang ngefans sama Coach Belum lagi Coach itu menarik Buat perusahaan game Yang itu Yang berdiri sepak Itu bukan inisial ya Itu emang namanya PUBG Jujur aja Ini pertama kali saya melihat Seorang punya sepak bola Bisa menarik di beberapa Atau bahkan main circle Ya oke Ini bagus pertanyaannya Kenapa Coach? Bahkan bukan hanya di dunia sepak Walaupun ini masih olahraga juga ya Kalau PUBG itu kan e-sport ya Tapi kenapa? Ceritain dulu sedikit Tiba-tiba bisa ada video bareng sama Siapa personilnya JGT48 kemarin? Leah Leah Itu awal-awalnya gimana? Karena kemarin pas aku lagi scroll Instagram Kayak Ini ngapain Coach Jesse sama Ini Coach Jesse mau jadi member barunya JGT48 Kan gak mungkin Kenapa nih? Coba Jadi gini Kenapa? Mirip Jadi gini Semua itu berlalu dari sepak bola Oke Jadi penonton sepak bola Itu juga main e-sport Itu juga nonton JKT Dan lain-lain Oh iya iya Oke Itu juga ke dunia internet dan lain-lain Gue ini kan pandit bola Gue gak bisa yang lain selain ngomongin bola Yang lain gak paham gue Oke Oke Nah dari ngomong bola Gue membangun karakter gue Hmm Kalau orang liat karakter kontroversial itu dibuat-buat enggak That's me Ya Ini jati diri gue Ini OG original ya Ya Ini jati diri gue segini Ya bener-bener Nah Tambahkan gue udah 14 tahun di TV Terus 4-5 tahun di Youtube Nah orang kan tambah lama tambah kenal Ada TikTok dan lain-lain Dan termasuk di dunia lain Itu Tau Jadi mulai dari JKT Itu mereka ngomongin Ternyata Banyak fans JKT yang nonton Yang nonton bola Yang fans JKT Itu bilang Kalau Lia ini mirip sama gue Oh Gue gak tau juga Dan akhirnya Si Lia ini dibully-bully sama temen-temen penyanyinya juga Sampai Berapa tahun yang lalu Di stage Ngomongin gue Ngomongin joke-joke yang gue suka keluarkan Itu di stage loh Di video lah Dikirim Masuk ke akun gue Di tag Di twitter Oke oke Masuk Wtf Gue gak tau JKT 48 Gak tau siapa yang nyanyi Lagunya apa Gak tau Nothing Gak tau sama sekali Sama sekali Tapi kalo orang Ngomongin gue Ya gue beranggapan Gue ngetop juga Di bidang lain Kalangan mereka Oke Jadi oke-oke aja Gak ada masalah Oke Sampai kemarin kejadian Dan di podcastnya mereka Ditanya lagi Jadi si Lia sama hostnya lah Berdua Ya li mau Ya gue pengen ketemu Coach Justin Blah-blah Oh dia pengen ketemu dua Dia pengen ketemu Dia pengen foto Akan bikin dia happy Dan lain-lain Di tag lagi sama netizen Masuk lagi ke twitter gue Nih apa Terus bilang Dia kirim Dia tweet Halo Coach Justin Selamat pagi Coach Justin Itu kan pagi Gue gak baca Karena kalo gue lagi sibuk Gue gak baca twitter Baru kalo gue pulang rumah Oke Besoknya Baru gue liat Itu tweet Nah Oh gue jawab Selamat siang Waktu siang Selamat siang Lia Wah heboh lagi Iya trending di Iya heboh lagi Dia ajak ketemu ya oke Akhirnya si Hanif Oh Hanif Partner gue Coach kita ketemu Kayak lo atur aja Gue mau oke oke aja Di DM lah Ajak ketemu ya Ketemulah kemarin Kita taping di brocode Tampil besok atau hari ini Oh oke Terus di podcastnya JKT48 juga Gue interview berdua Ya gitu lah Nah Kak Kalo PUBG Gue bilang PUBG ini justru pinter ngambil gue Karena Kalo mereka ambil Influencer dari e-sport e-sport Kan mereka udah tau semua Oke Nah sekarang PUBG ini tau bahwa penonton Pemain game mereka Itu juga nonton bola Diambil lah sosok dari bola Gue bikin video klip Gue tampil di ulang tahun mereka Kamis besok gue di podcast mereka Dan gue masih posting Jadi satu paket lah gue di endorse sama mereka Untuk satu paket Dan heboh juga Dua minggu yang lalu gue itu diminta sama Tokped Live di salah satu gamer lah Oke I don't know juga Jadi dia lagi live Ada quiz Orang bergantian masuk Kayak gitu lah Tiba-tiba gue nongol Gue nongol Gue cuman ketik doang Wey ada apa nih? Gitu aja Langsung Beratusan langsung bertambah Langsung Ada coach Justin Dan ternyata si gamer ini Itu ngefans juga sama gue Jadi dia bikin Foto gue sebagai ini Apa namanya? Avatar Oh oke Oke Muncul lah itu muka gue terus Beruntun Disitu gue juga gak tau Gue gak tau Apakah orang-orang itu kenal gue Ternyata kenal semua Ternyata kenal semua Nah itulah kenapa gue di PUBG juga Jakarta Nanti tiba-tiba ada telepon coach tampil di masak atau apa ya Mau gak? Tapi kalo tampil masak gitu Kamu tau Next Carlos kan? Tau Next Carlos udah hubungin gue Coach kita itu ya Kita sekali-sekali review makan Ya ayo aja Tapi kayaknya kalo coach Justin di film makanan cocok sih Cocok gak? Iya gak? Dapet coach Kayak Makanan gitu Ekspresif Menurut gue ini Kurang nih Ininya Kritikannya ini pedes kan nanti kan? Iya Gue gak tau Masak gak bener nih Gue gak tau pedes atau gak Gue cuman jujur aja Gue cuman ngomong apa adanya Gue suka gue bilang Suka gue bilang Kayaknya sulit banget jadi orang jujur di Indonesia Gak bisa coach Orang gak terima mungkin Gak bisa menerima kejujuran Tapi boleh spoiler dikit gak? Waktu kemarin ngobrol sama siapa? Jackie T48 Yang diobrolin apa? Apakah bener mirip? Coach Justin sih ngerasa mirip gak? Tapi nih Iya gue gak tau lah itu orang yang gak Tapi ih gue jadi pengen nonton Yaudah ntar aku nonton dia Aku akan menilai mirip atau enggak Jangan-jangan Jangan-jangan nih Oke Tapi Coach Justin kenal gak sama mamanya dia? Enggak Enggak kan? Oke Makanya gue juga bilang Jangan-jangan gue kenal mama lu Tapi Apakah ini umurnya berapa dia? Masih muda Masih 21 Masih 21 lagi? Dia 21 Gue 56 Coba inget-inget 21 tahun yang lalu Coach Justin kemana? Beda 35 tahun 21 tahun yang lalu Coach Justin kemana? Inget-inget deh Gak tau juga gue Ya udah pikir-pikir deh nanti pas di mobil ya Itu yang repot kan? Gue kan gak punya anak kan? Ntar tiba-tiba Ya Mengaku anak Apa Justin? Pusing kan kalau begitu? Aduh 21 tahun lalu Oke oke Next Nanti kita nonton nih Aku jadi penasaran nih Panjang nih Panjang nih Dari Salon Football Indonesia Coach Justin Kok pemain yang bagus di Liga Kayak Lili Pali Malik Rishaldi Wah ini banyak lah Nah 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 Oh Jadi Gini Gua tidak tahu Si Malik Fajar Sihran Kanatri itu siapa? Karena gue nonton liga satu Yang gue tau adalah Stefano Lilipali karena temen gue Oke Nah alasan gak panggil Stefano Lilipali Menurut gue Itu umur Oh kepentuk umur ya Jadi keliatan bahwa Si Sintayung ini pengen ambil pemain muda Bahwa pemain muda Sekarang mungkin performanya Di bawah dengan pemain-pemain yang disebut Oh itu bisa aja Tapi mungkin Sintayung melihat bahwa ini pemain muda Mungkin belum terlalu bagus Tapi dia punya bakat Dia punya potensi Mending gue kasih kesempatan di timna sekarang Semoga dia bisa ngangkat Karakternya Atau kualitasnya Nah feeling gue sih itu Jadi gue tidak yakin ini masalah like or dislike Tapi memang si Sintayung lebih suka pemain muda Yang mungkin masih bisa dipoles Masih bisa berkembang Sehingga dia prefer Walaupun dicadangan Walaupun Witan dan lain-lain itu Dicadangin Tapi mungkin dia juga lebih kenal pemain-pemain muda ini Dibanding pemain Liga 1 Gue gak tau juga Oke mungkin secara umur masih punya Tadi kita sempat bahas juga ya Masa depannya masih panjang Oke Berarti ini pemain mana ya? Nanti saya penasaran Jadi intinya Siapa? Siapa yang paling paling? Oh itu udah 34-35 Oh oke Jadi untuk gue sih ya mungkin 36 gue gak tau Oke oke Udah senior lah Jadi intinya adalah Si Sintayung bener-bener ingin investasi di jangka panjang dengan pemain muda Oke Walaupun gue paham Bahwa ada beberapa penonton penggemar tim nasi itu masih mempertanyakan Kenapa begini Tapi kembali Kayak gue dulu juga waktu gue ngelatih ada pemain yang kurang bagus gue ambil Karena gue merasa dia cocok dengan game plan gue Oke Pelatih jadi intinya punya reason-nya sendiri ya? Ya punya reason dan Dan kadang pelatih mikir jangka panjang dimana penonton hanya melihat jangka pendek Oke Gitu Oke Sekarang kita mengerti Selanjutnya dari Nilsson Lindelof Coach Kalau coach dulu berhasil nembus jadi pemain profesional Bahkan sampai ke Barcelona Coach Coach mau yang fashionable kayak Conde, Pogba, Messi, atau Cristiano Oh ini dari segi fashion kalau coach Justin maksudnya jadi pemain profesional gitu ya Mainnya di La Liga Dari 4 ini gak ada Kayaknya coach Justin lebih ke Cristiano sih kalau penilaian Natasha ya Tapi gue gak suka Cristiano Kayak siapa tau gak? Neymar Kan Neymar pake anting Atau Vinicius Junior kan pake anting Fashion itu setiap orang harus merasa nyaman dengan fashionnya Jadi gak bisa dibanding-bandingin dengan pemain ini Pemain ini Gue suka beberapa brand yang gue sering beli Tapi gak semuanya juga bagus Oke Nanti gak dari brand tersebut Makanya gue ada 5-6 brand yang kalau ini bagus gue berambil dari brand ini yang bagus Dari brand ini yang bagus Tapi kalau menurut coach Justin dari keempat pemain ini siapa yang fashionnya lebih bagus? Gak bisa lebih bagus itu relatif Oke Tapi yang jelas-jelas fashion itu kan lebih ke Pogba sama Cristiano Iya Kunya sama Messi agak kurang mungkin Kayaknya Nggak Di luar kita suka atau tidak Tapi yang bener-bener fashion Ya kalau dari sisi look Gue juga suka Cristiano Tapi gue gak suka attitude-nya Tapi kalau dari sisi look Ya gue suka look-nya dia selalu tampil Oke Cuman yang gue gak suka itu look-nya halan Wah kacau halan seleranya itu Kenapa? Barengnya mal-mal tapi ya gak Nges aja gitu loh Tapi coach Emang tergantung ya Bukan tergantung yang menggunakan siapa juga Iya betul Mau lu beli baju harganya 50 juta Kalau misalkan Kalau menurut aku ya Ini versi bagus menurut aku adalah ketika Kita menjaga badan kita Misalkan kayak Badan yang atletis Yang emang workout Itu biasanya lebih bagus gitu Karena jadinya proporsional Gak harus workout juga sih Gak harus sih Cuman maksudnya kayak Tapi bener itu Tapi halan ini kok tinggi gitu Ya enggak bukan selera bajunya Bagi aja hancur Menurut gue Tapi banyak yang orang suka Ya lady Gue juga sering ngeliat Seliat di fashion-fashion gitu Gila lu selera lu Hancur-hancuran barangnya Padahal duitnya banyak gitu ya coach Susah lah Itu emang Kalau selera itu susah Iya bener-bener Di jaman gue gak punya duit pun Gue juga tetap pilih Baju yang murah Yang lebih cocok Mungkin brand gak terkenal Tapi yang lebih cocok Yang enak dipakai gitu ya Bukan enak dipakai Yang desainnya cocok gitu loh Jadi ini bukan harus Masalah duit Tapi memang harus diakui Ada duit ada kualitas Iya bener-bener Jadi Kalau dari luks Itu Cristiano Bener Cristiano ya Oke Gue setuju Loyal caster Coach melihat squad Timnas Indonesia yang sekarang Apakah coach optimis Untuk lolos ke Pildun 2026 Dan menurut pendapat coach Timnas Indonesia Akan lolos ke Pildun 2026 Melalui ronde 4 Atau ronde Interkonfederasi Gini Kalau lolos Gue bilang tidak 99% gak Oh Tinggi banget Karena memang kita Kualitasnya belum memadai Seperti yang gue jelaskan tadi Kita belum masuk grup 1 Rank 1 sampai 50 Kita masuknya Belum 5 sampai 50 Masih 100 Kita berada di rank 100 Sampai 150 Di area sini Oke Coba kita tembus dulu Peluang kita untuk lolos Lebih besar di tahun 2030 Tapi 2026 Enggak Ini lolos grup Sebagai runner up Kemungkinan Kalau kita menang Lawan Iran Irak pun Kita kalah Gold difference Jadi kemungkinan besar Sebagai runner up Dan kalah poin juga Karena Irak Sapu bersih semua Oke Karena kita pernah seri Lawan Filipin Sementara Irak Menang 5-0 Di Filipin Oke Jadi kita Jadi runner up Runner up nya Ketemu jual grup Ya sorry to say Selesailah Ya kalau Ketemu Jepang Ketemu Korsel Ketemu Katar Ketemu Saudi Gak make sense Kalau kita menang Ketemu tim-tim itu But that's okay That is okay Ini adalah Sebuah proses Yang kita jalankan Sehingga ke depannya Kita gak takut lagi Ketemu mereka Iya Ngerti gak? Ngerti-ngerti Tapi siapa tau Siapa tau Keberuntungan Ketemu Korsel Korsel Sembilan orang Diari Terus Kena Dua kartu merah Kena goal Jatuh dari langit Mereka syuting Kena tiang Terus Nama-nama bola You never know Siapa tau Korsel Mainnya tanpa keeper Tanpa keeper Pake Asisten pelatih Semua yang main Semua bisa terjadi Tapi Di atas kereta Harusnya enggak Dan gue gak masalah Dengan itu Kita realistis Ini proses Jangan kita mau Oke Ngerti Jadi karena menurut Korsel Misalkan kita jadi Runner up Ini yang bagian sulitnya Kita harus ngelawan Juara grup lain Juara grup lain udah pasti kuat-kuat Oke Mengerti Atau kalau kita lolos grup Kita ketemu tim yang kuat-kuat lah Ya It's not easy Gampang Dari netizen plus 62 Coach Anda sudah lama tinggal di Belanda Yang saya mau tanyakan Bagaimana negara sekecil Belanda Bisa menciptakan pemain yang hebat Sementara Indonesia negara besar Ini sepertinya sulit Menciptakan pemain lokal Yang bisa menembus Squad utama di Eropa Salah satu jawabannya Mungkin pembinaan usia Dini Tapi mungkin ada faktor lainnya Yang bisa Coach Justin bagikan Agar para pemain lokal kita Bisa belajar Dan mulai terpacu Iya Pemain-pemain hebat Banyak datang dari Belanda Jadi ada berapa faktor Satu Infrastruktur pembinaan Di Belanda itu Kalau kamu gabung ke SSB Dari usia 6 tahun You play every week Setiap minggu kamu main Di usia 6 tahun 7 tahun 8 tahun Setiap minggu main Youthnya itu Yang namanya youth Itu 6 sampai 17 tahun Oke Jadi semua SSB sudah dibikin jadwal Sama KMVB Setiap minggu mereka main Dari bulan Agustus sampai bulan Mei Ini adalah infrastruktur pembinaan Yang sangat membantu Nah dari SSB-SBB ini Dipantau sama klub Profesional Ajax, Utrecht, Feyenoord, PSV Diambillah Masukin ke youth mereka Masukin ke youth mereka Bersaing lagi tiap minggu Latihannya lebih intens Naik-naik Naik-naik Dari seribu youth Satu yang lolos Ketim utama Atau dari seratus pemain youth Satu yang lolos Oke Nah Dengan semua klub dan lainnya Lahirlah itu pemain-pemain yang Yang bagus Faktor kedua Masalah makanan Oke Makanan Orang Belanda itu Lebih cepat dewasa Daripada orang kita Pada saat mereka 15-16 tahun Mereka masuk di tim profesional Mereka udah tau Gue gak boleh makan ini Gue gak boleh makan ini Gue harus profesional Mereka udah aware ya Dengan konsumsinya ya Wesley Snyder itu Pernah di interview Sama media Belanda Ditanya Kamu waktu muda Merasakan gak Kalau kamu Menikmati Masa mudamu Seperti temen-temen lainnya Dia bilang Di usia 12 Gue udah gak punya Masa muda lagi Wow Dalam arti Temen-temennya Seusia dia Weekend dugem Iya Minum-minum Minum-minum Ke bar Makan junk food Junk food Dia gak bisa Dia udah harus jaga Clarence Dorof Edgar David Sama ceritanya Mereka harus jaga Tapi di usia 16-17 Mereka udah masuk tim inti Udah keluar negeri Hasilnya kayak gitu ya Karena mereka mengorbankan Masa muda mereka Di kita 24 tahun Pemain profesional Liga 1 Masih Indomieo Makan Gorengan Dari klub Masih dikasih Nasi padang Buat snacknya kan gorengan coach Gorengan Tahu goreng Susah lah Ribet lah Itu harus dari kesadaran sendiri Iya itu dari kesadaran sendiri Pelatih itu kan bukan polisi Harus ngejaga Tapi kalau ke gap kan Ngamuk juga itu pelatih Tapi itu ngaruh tau Ngaruh banget Teman-teman nih Misalnya gak usah yang Atut profesional deh Untuk kalian mungkin yang Suka olahraga ngegym ya Ketika jaga makan Clean Clean eating gitu ya Clean eating pasti beda banget Rasanya Iya Dan pertumbuhan ototnya juga Jadi Bagus Jadi Apa ya Jadi kalau ditanya Ditanya apakah Faktor lain ya Banyak faktor Belum masalah disiplin Belum masalah Jadi banyak sekali faktor Yang membuat Belanda itu Menciptakan banyak Karena Lingkungannya mendukung Ya oke Lingkungannya itu Bener-bener mendukung Untuk Anak-anak muda Dengan segala Fasilitas Diberikan kesempatan Untuk jadi pemain profesional Nah fasilitas ini Gak ada lingkungan Tidak mendukung Dan lain-lain Ego tinggi Belum ego tinggi Itu yang salah satu Faktor menghambat Yang mungkin orang Gak sadar Itu ego Belum lagi nanti Star sindrom Baru ini Baru ini Ego C Kamu lihat gak Pemain-pemain diaspora Yang levelnya di Eropa Juga level mediocre Iya dong Protes Pernah lihat Sandy Wolf Protes gak DJ Kalo gak dimainin Gak ada Tapi pemain lokal kita Gak ditolong Protes Upload Instagram Semua Harus tahu Nah hal-hal Kayak begini Gak perlu gitu Nah ini menunjukkan Perbedaannya Iya bener lagi Dan itu tidak bisa Itu mulai didikan Dari usia dini Dididik Hidup susah Dididik Bekerja keras Gak bisa dapet Lah orang kayak gitu Anak yang kerecokin Ah mau handphone Iphone 15 Nangis-nangis Nih ipad Nih nonton youtube Nah ini nonton Biar diem Nonton kos Justin Nah kayak Hal-hal kayak begitu Susah gitu loh Loh kita hidupkan Tanpa handphone dulu Iya Ada dulu Disini juga Kalau gak salah Orang bertanya Coach dulu gimana Waktu ketemu temen-temen Bersosialisasi Tanpa handphone Ya lu pikir Kita gak ada handphone Gak bersosialisasi Justru kayaknya Lebih bersosialisasi Lebih bersosialisasi Dan on time aja Dan ketemu Kan masih ada telpon rumah Kita janjian Eh kita mau kemana Oke janjian sini Oke datang on time On time On time semua Justru smartphone ini Membuat netizen bodoh Karena males mikir Semua ada dari handphone Iya Jadi ketergantungan Aku juga Tanpa maps Mana mungkin aku bisa Kemana-mana Tanpa kamu sadar Tanpa kamu sadari Kita dulu gak ada maps Pakai bawa peta Kemana-mana Kalau liburan Tapi iya benar Kok bisa ya Kan banyak jalan tikus Di Indonesia Iya bisa Buktinya kita survive kok Gue tuh nyasa di Shanghai Nyasa di Teheran Dari Indonesia Pas liburan kesana Nyasa di Taiwan Karena belum ada google map Survive-survive juga kok Gak diculik juga kan Gak mau juga Gak mau culik coach ya Gak main Makanya banyak Jadi ya Itu lah Itu faktor yang dimana Ada banyak faktor Jadi ya coach ya Oke dari Dianza Coach mengapa Pemain skillful Zaman sekarang Sulit untuk bermain Dengan tim Menggunakan sistem Apa ini alasan Brazil Sudah tidak bisa Melahirkan pemain-pemain Joga bonito Karena di Eropa Lebih membutuhkan Pemain yang bisa bermain Dengan sistem Bukan mengandalkan Skill individu lagi Ini salah satu Itu betul Bahwa sekarang Tambah lama Tambah di sistem Bahwa Jogobone Untuk gue Jogobone itu Is dead Is gone Oke Contoh 2014 Berhasil tuan rumah Di permalukan sama Jerman Mereka berbanding Mereka berbandingan Tujuh 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 Habis itu sama Belanda Disika juga Tiga 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 Tujuh I mean disitulah terbukti Bahwa Skill individu Sudah lama-lama punah Sekarang It's all about system Satu Kedua Memang ada Lack of generation Kalau gue denger Orang berhasilnya sendiri Yang ngomong Sekarang Anak-anak muda Itu udah main HP Gak dulu Kayak zaman kita Main bola di jalanan Main bola di pantai Udah jauh berkurang Ini menurut Orang berhasilnya sendiri Mungkin itu juga Salah satu Alasan Kenapa Pemain hebatnya berkurang Walaupun masih ada Tapi adanya Tidak seba dulu Kalau kemarin nonton Berhasil lawan Inggris Ya Ini bukan berhasil yang gue kenal Berhasil yang gue kenal Roberto Carlos Ronaldinho Ronaldo Kaka Alves You name it lah Dari dulu jamannya Tahun 80-an Socrates Falcao Ya I mean Begitu banyak Zico Terus Dari situ masih oke lah Tapi setelah generasinya Ronaldo Ronaldinho Itu menurun Sekarang gue kocak semua yang di dalam Cuman ngandelin Vinny sama Neymar doang Sisanya Ya sisanya ya mediocre Biasa banget Oke The light of life channel Kalau menurut koci si Marcelino bagusan di gelandang serang Di tengah nih apa agak maju ke depan buat menopang Streak Yang performanya memang kurang Bener gak nih Streak 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 Yang kurang memuaskan Mantur Nungun Salam dari Ultras LA Grande Indonesia Jadi gini Menurut gue ya Marcelino tuh lebih cocok Ya sebenernya dibilang Di belakang striker Oke Di nomor 10 Tapi bukan playmaker Dia punya skill Dia punya speed Dia punya shoot Tapi dia bukan pemain yang Dan kemarin terbukti Berapa kali dia pegang bola di tengah Maksa Passing-passing Untuk build up itu dia agak sulit Bukan gak bisa Tapi gak Kesulitan Bukan kualitas dia Oke Kualitas dia adalah Final third Finishing Tapi mungkin Karena banyak yang cedera Sintayung mau gak mau Tarik dia sedikit ke belakang Gak main jelek kemarin Tapi tidak optimal Kalau semua fit Dia punya banyak DM Harusnya Marcelino digeser ke depan Atau kalau perlu dari side kiri Oke Gitu Jadi karena Mungkin banyak yang cedera ya Akhirnya Marcelino Kurang tampil optimal Jadi kualitas dia itu Bener-bener Menurut gue itu Di nomor 10 Oke Di belakang seragam Kevin Ricardo Coach Kenapa mental pemain Kita rata-rata jelek Beda sama pemain-pemain Highland Padahal sama-sama Asia Tenggara Apa karena faktor Kita pernah dijajah Ratu-Ratu Enggak Itu munih faktor Apa menurut Coach Yasin Kalau menurut gue ya Itu dari Lingkungan keluarga Anak kita itu Sering dimanja Maka dari itu Waktu gue masih Ngelati Gue 5 tahun Direktur teknis Elektrik PLN Klub Liga Pro Futsal Itu gue cari pemain Itu gue pengen pemain Yang miskin Dari keluarga yang susah Dari luar Jakarta Karena fighting mereka Spirit mereka tinggi Mereka hidup susah Mereka ingin keluar Dari kehidupan susah ini Dengan lewat futsal Bantu keluarganya Bantu keluarganya Dan beberapa Dan banyak pemain Berhasil melakukan itu Nah tapi Kalau yang Nggak susah Hidupnya pas-pasan Over hidupnya Biasa aja Terlalu banyak dimanja Belagu Kalau lu bilang Dijajar ratusan tahun Seolah-olah Itu orang lain salah Berarti nggak Enggak Menjadikan alasan Menjadikan alasan Enggak Lu harus makanya Gue selalu bilang Beli cermin 2 meter x 1 Tiap hari Lu ngaca Karena gue juga punya cermin Kayak gitu 2 x 1 Tiap hari juga tuh Ngaca Tiap hari gue lihat Bukan rambut Karena gue gak punya rambut Tapi gue ngaca Berkaca aja Ngaca Lu kenapa Apa yang lu Bikin salah hari ini Apa yang Lu harus perbaiki Untuk Reflect aja Jadi jangan Salahkan orang lain Lu yang salah Gue pada saat Bisnis gue hancur Yang salah siapa? Gue Karena gue denger Orang-orang yang salah Tapi yang ambil keputusan Kan gue Duit-duit gue Invest-invest gue Ya gue yang salah Tapi itu oke Gue belajar dari situ Dari kesalahan-kesalahan Oke Itu patut ditiru Sportifiers Oh itu dia Kata-kata hari ini Ada nggak apa yang tadi? Kalau dari Natasha dulu deh Kalau dari Natasha Itu oke Mengutip dari Karena kalian kerja Saya sering ngomong Jadi itu oke guys Menikmati proses Itu oke Kalau dari gue Kata-kata hari ini Jangan ada rasa Takut Dalam berkompetisi Oke Kamu tau Gue itu Takut dengan dua hal Dalam hidup gue Apa? Tau apa Coba Satu Kayaknya Coach Kejati nggak Takut kegagalan ya Takut Coba aja Takut Takut miskin Satu Semua juga takut 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 mati nggak Coach? Nggak 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 tahu lagi apa Takut sendiri Eh nggak Nggak Dia aja kemana-mana sendiri Enak sendiri Enak sendiri Happy gue kalau sendiri Takut Takut apa Takut dihianati Ditipu orang gitu Sering-sering dihianati Sering ditipu Nggak tahu Apalagi takut Kecua Nggak Takut sakit Takut mati Nggak takut mati Tapi takut sakit Takut sakit Karena kalau lu mati Serangan jantung Ya udah selesai Bye-bye Tapi kalau ikut proses sakit Sengsara Mahal Gue kenal orang yang Miliaran Rupiah abis Untuk pengobatan Miliaran Keluarga gue sendiri Yang miliaran abis Hanya untuk pengobatan Jadi bukan takut mati Tapi takut sakit Takut sakit Takut miskin Betul Dua itu yang gue takutin Karena kalau gue bikin kesalahan Kita perbaiki Iya kan Nggak perlu kita takut Ya gue bikin salah Ya gue minta kesempatan Untuk memperbaiki Nggak perlu ditakutin Gagal Nggak perlu ditakutin Gue sering gagal kok Tapi setiap kali gagal Gue bangkit lagi Tapi kita belajar Dari kesalahan-kesalahan kan Tapi kalau kita sakit Kan nggak bisa dikontrol Iya Gimana lu mau kontrol Jadi ya Gue takut sakit Sama takut miskin Kalau Kalau gue miskin Gue nggak bisa bagi Jadi gue nggak beli miskin Karena gue pengen berbagi Oke Jadi dua hal itu Iya Oke Jadi usah Makanya gue bilang Jangan ada rasa takut Dalam berkompetisi Di sepak bola Di persaingan Di bisnis Di kantor Di persaingan Soal cewek Soal cowok Apa Jangan pernah takut Oke Dua hal itu Emang kalau sakit Kita sering banget Dengan orang-orang Kayak sampai habis Satusan juta Gak ada asuransi Ko Siasi Gak ada asuransi Belum? Ada Ntar bikin lagi Sama aku Satu lagi Ntar abis Terima kasih Kita ketemu lagi Di episode berikutnya Teman-teman Terima kasih banyak Yang udah nonton Podcast kita hari ini Have a good day Kita ketemu lagi Di podcast berikutnya Natasha Jerman Tanya pamit Coach Justin juga pamit See you next time Bye It's okay